Alhamdulillah kita di Kemenkes tadi mengalami penolakan seperti itu, itu kemudahan bagi kita adalah kita membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Kemenkes patut dicurigai bermain dengan bisnis vaksin. Itu keuntungan buat rakyat Indonesia, dan insya Allah berita hari ini akan tersebar ke seluruh Indonesia, sehingga bisa membuka mata orang-orang yang belum sadar. Buat saudara-saudara saya disini, tolong jangan berubah niat, kita disini untuk menyadarkan orang bukan untuk sok pintar, kita disini untuk menyelamatkan anda Indonesia bukan untuk sok berani. Jadi Alhamdulillah aksi kita di Kemenkes akan membuka mata banyak orang, dan saya mau memberitahukan kepada saudara-saudara semua, Alhamdulillah laporan kita di KPK diterima. Saya tambahkan, saya minta KPK segera memeriksa Menteri Kesehatan, karena dia tidak mau keterima kita tadi. Kalau perlu pecat Menteri Kesehatannya, karena ada kompilasi jahat. Kan saya sudah bilang, saya minta maaf dengan segala hormat, saya disini diminta untuk berbicara, tapi disaat saya berbicara masih ada yang berbicara, sabar. Sabar, sabar. Sabar, intinya laporan kita di KPK diterima. Dan saya akan membongkar semua data korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Indonesia, dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Biarkan mereka sekarang menebak, biarkan yang cekot-cekot sekarang itu koruptornya. Data apa yang dipunya BAPE, data apa yang akan dimainkan BAPE. Dan saya minta tolong, doa kepada seluruh rakyat Indonesia. Posisi saya sekarang posisi tidak aman. Posisi saya posisi rentan. Karena apa yang saya lakukan akan membuat penjahat-penjahat kemanusiaan itu makin panas sama saya. Jadi, tapi tenang. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh berhenti. Demi Allah saya bersumpah, yang bisa menghentikan suara saya untuk membongkar semua kebusukan pandemi, hanya dua hal. Yang pertama, stop mandatori vaksin. Yang kedua, ajal yang insyaallah Husnul Khatiman. Siap kawal kasus ini? Siap! Siap kawal kasus ini? Siap! Siap korbankan nyawa untuk anak-anak. Kalau anak-anak! Kalau anak-anak! Kalau anak-anak! Kalau anak-anak!